Usaha Presiden International Fund for Agricultural Development atau IFAD, Alvaro Lario, melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat proyek kerja sabah dengan pemerintah Indonesia yang didanai oleh IFAD di lingkungan Kementerian Pertanian. Salah satu proyek yang dikunjungi adalah proyek YES yang dikewangi oleh Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP. Balai Besar Penelitian Padi di bawah Kementerian Pertanian yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, menjadi salah satu tempat yang dikunjungi Presiden International Fund for Agricultural Development atau IFAD. BB Padi merupakan salah satu lokasi pemagangan penerima manfaat dari program YES. Di sini Presiden IFAD dikenalkan dengan teknologi pembenihan dan pengolahan yang telah diterapkan. Youth Entrepreneurship and Employment Support Services atau YES merupakan program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kaum muda dalam memperoleh penghidupan di sektor pertanian, baik sebagai pekerja maupun pengusaha. Selain sebagai upaya regenerasi sektor pertanian, hal ini juga menjadi upaya transformasi sektor menuju sektor pertanian yang modern dengan kaum muda sebagai key driver transformasi. It's a pleasure to be able to visit the field, to visit how we are supporting with the government of Indonesia, youth entrepreneurship, building opportunities, creating jobs and making sure that youth have also alternatives and that they are able also to create agriculture as a business. Agriculture is a driver of growth, it's a driver of growth in the country and we need to find alternatives to make sure that young people are able to actually have a living through technology. We're seeing before one of the drones that was actually supporting this plantation of rice and we're also very happy to partner with the government and seeing the work they are doing in terms of the research centers and how they are linking the different varieties of rice. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program YES ditujukan untuk memperkuat kesiapan pemuda dalam memasuki dunia kerja di sektor pertanian melalui peningkatan kapasitas dan fasilitas sekolah fokasi pertanian juga program pemagangan bersertifikat. Program YES didukung oleh manajemen dari tingkat pusat melalui pusat pendidikan pertanian, juga provinsi melalui Pol Bangtan, SMKPP Lingkup Kementerian Pertanian serta tingkat kabupaten melalui Dinas Pertanian Kabupaten. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan secara tepat dan efektif di mana pemerintah daerah secara swak-kelolak melaksanakan kegiatan-kegiatan program di kabupaten masing-masing. Saat ini program YES telah melakukan peningkatan kapasitas kaum muda melalui pelatihan finansial literasi dan manajemen usaha. Sudah lebih dari 35.000 pemuda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diinisiasi oleh YES. Selain itu, program YES juga telah membiayai 512 kelompok PWMP, memberikan program pemagangan terhadap 755 pemagang, dan memberikan hibah kompetitif kepada 1.015 pengusaha muda atau pemula di sektor pertanian. Dari Subang, Jawa Barat, Resa Sularia, Metro TV